Audiobook Awaken the Giant Within Penulis Anthony Robbins Penerbit Phoenix Publishing Narator Elis Sutrisna Kepedihan adalah alat paling baik untuk mengubah suatu keyakinan. Sekali lagi, kepedihan masih menjadi cara paling baik untuk mengubah suatu keyakinan. Contoh paling baik dari kekuatan keyakinan yang berubah muncul dalam acara Sally Jessie Raphael ketika seorang wanita pemberani berdiri di depan studio dan penonton di seluruh dunia untuk mengumumkan bahwa dia telah keluar dari Ku Klux Klan atau KKK. Ironisnya, dia pernah muncul dalam acara yang sama satu bulan sebelumnya untuk ikut serta dalam sebuah kelompok wanita KKK yang berunjuk rasa menentang semua orang yang tidak memiliki pendirian yang sama dengan mereka dalam masalah ras dan dengan marah meneriakan bahwa percampuran ras baik di bidang pendidikan, ekonomi, ataupun sosial akan menjadi kehancuran negara Amerika dan rakyatnya. Apa yang membuat keyakinannya berubah dengan sangat drastis? Ada tiga hal. Pertama, seorang wanita muda di antara penonton saat acara sedang berlangsung berdiri menangis meminta pengertiannya. Suami dan anaknya berdarah Spanyol dan dia menangis terseduh-seduh karena dia tidak percaya sekelompok orang bisa sangat membenci seperti itu. Kedua, dalam perjalanan pulang naik pesawat dia berteriak kepada putranya yang tampil bersama dirinya tetapi memiliki pendapat yang berbeda karena mempermalukannya di televisi nasional. Para wanita anggota KKK lainnya menghukumnya karena bersikap tidak hormat dan mengutip injil untuknya kau harus menghormati ibu dan ayahmu. Putranya yang berusia 16 tahun menanggapinya dengan mengatakan bahwa Tuhan jelas tidak menyuruhnya untuk menghormati kejahatan yang sedang didukung oleh ibunya dan dia dengan cepat turun dari pesawat di Dallas dan bersumpah tidak akan pernah pulang lagi. Ketika wanita itu melanjutkan penerbangan pulangnya dia memikirkan kembali berbagai peristiwa di hari itu dan juga mulai memikirkan tentang perang yang sedang dihadapi oleh negaranya di Timur Tengah. Dia ingat apa yang dikatakan oleh penonton lainnya kepadanya pada hari itu. Para pria dan wanita dari berbagai warna kulit berada di sana berjuang tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk Anda. Dia memikirkan tentang putranya seberapa besar dia mencintai putranya dan seberapa bencinya dia kepada putranya. Apakah dia akan membiarkan percakapan singkat tadi menjadi percakapan terakhir mereka? Pikiran tersebut terlalu menyakitkan baginya. Dia harus berubah secepatnya. Akibat dari pengalaman ini dia mengatakan kepada penonton dia menerima pesan dari Tuhan yang dia perhatikan dengan cepat yaitu keluar dari klan dan mulai mencintai semua orang dengan cara yang sama sebagai saudaranya sendiri. Dia jelas akan merindukan teman-temannya dia akan diasingkan dari kelompok tetapi dia mengatakan jiwanya sekarang telah bersih dan dia akan menjalani kehidupan yang baru dengan hati nurani yang bersih. Memeriksa keyakinan kita dan dampaknya sangat penting untuk memastikan keyakinan tersebut memberdayakan kita. Bagaimana Anda bisa tahu keyakinan apa yang harus dipakai? Jawabannya adalah dengan menemukan seseorang yang memperoleh hasil yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup Anda. Orang-orang ini adalah panutan yang dapat memberi Anda beberapa jawaban yang Anda cari. Di balik semua orang yang berhasil selalu ada serangkaian kepercayaan yang memberdayakan. Cara untuk mengembangkan hidup kita adalah dengan mencontoh kehidupan mereka yang telah berhasil. Cara itu sangat bagus, menyenangkan dan orang-orang tersebut ada di sekeliling Anda. Anda hanya perlu mengajukan pertanyaan menurut Anda apa yang membuat Anda berbeda? Keyakinan apa yang Anda miliki untuk membedakan Anda dengan yang lain? Bertahun-tahun yang lalu saya membaca buku berjudul Meetings with Remarkable Men dan menggunakan buku itu sebagai motif untuk membentuk hidup saya. Sejak saat itu saya menjadi pemburu orang-orang hebat dan terus mencari para pria dan wanita terkenal dalam budaya kita untuk mengetahui keyakinan, nilai, dan strategi mereka untuk mencapai keberhasilan. Dua tahun yang lalu saya mengembangkan Power Talk majalah audio bulanan saya di mana saya mewawancarai orang-orang hebat ini. Sebenarnya banyak dari perbedaan penting yang saya jelaskan kepada Anda dalam buku ini adalah hasil dari wawancara dengan sebagian orang ini yang sangat hebat dalam bidang tertentu mereka. Dengan memiliki komitmen untuk membagikan semua wawancara ini, pikiran terbaru saya dan ringkasan dari buku terlaris nasional dengan Anda setiap bulan, maka saya memiliki rencana tetap tidak hanya untuk memberdayakan orang lain, tetapi kombinasi makanan yang tepat dan sebagaimana juga untuk terus memperbaiki diri saya sendiri. Saya akan dengan gembira membantu Anda mencontoh orang-orang yang berhasil dengan menggunakan program saya. Tetapi ingatlah bahwa Anda tidak hanya terbatas dengan saya, contoh yang Anda butuhkan ada di sekeliling Anda setiap hari. Selama hampir satu dekade, saya telah berbicara kepada banyak orang dalam seminar Living Health tentang hubungan langsung antara tingginya presentasi protein hewani dalam makanan khas Amerika dan tingginya kejadian dari dua pembunuh tertinggi di negara Amerika, yaitu penyakit jantung dan kanker. Dengan melakukan ini, saya membantah salah satu sistem keyakinan yang sangat membentuk takdir tubuh kita selama 35 tahun terakhir, yaitu rencana empat kelompok makanan dasar yang merekomendasikan kita untuk makan daging, ayam, atau ikan setiap hari. Namun saat ini, para ilmuwan telah menemukan hubungan langsung yang tidak diragukan lagi antara makan protein hewani dan berisiko menderita penyakit jantung dan kanker. Sebenarnya, 3.000 anggota Physicians Committee for Responsible Medicine telah meminta Departemen Pertanian untuk menghilangkan daging, ikan, unggas, telur, dan produk susu dari makanan harian yang direkomendasikan. Dan pemerintah sendiri sedang mempertimbangkan untuk mengubah empat kelompok makanan dasar tersebut menjadi enam dengan menurunkan daging, ayam, dan ikan hanya menjadi proporsi sangat kecil dari keseluruhan kelompok makanan tersebut. Perubahan keyakinan sangat besar ini telah menyebabkan kemarahan di banyak tempat. Saya percaya ini mengikuti pola yang kita lihat sepanjang sejarah dan sepanjang budaya kita. Dan pola tersebut adalah seperti yang dikatakan oleh filsuf Jerman Arthur Schopenhauer, semua kebenaran melalui tiga langkah. Pertama, kebenaran tersebut diecek. Kedua, kebenaran tersebut ditentang keras. Ketiga, kebenaran tersebut diterima karena terbukti dengan sendirinya. Semua gagasan tentang protein hewani dulu diecek dan sekarang ditentang keras. Pada akhirnya akan diterima. Tetapi menunggu hingga semakin banyak orang yang sakit dan bahkan meninggal karena keyakinan mereka yang membatasi tentang pentingnya jumlah protein hewani yang berlebihan untuk tubuh mereka. Dalam bisnis kita, kita juga memiliki serangkaian keyakinan semu yang membawa kita ke kegagalan ekonomi dan sebagian orang menyebutnya bencana yang mungkin terjadi. Perekonomian kita menghadapi banyak masalah di setiap sektor. Mengapa? Saya menemukan satu petunjuk dalam sebuah artikel yang saya baca dalam majalah Forbes edisi Maret 1991. Artikel ini menjelaskan tentang dua mobil Chrysler Plymouth Laser dan Mitsubishi Eclipse dan menuliskan bahwa Chrysler rata-rata hanya menjual 13 mobil di setiap toko mobil mereka. Sementara, Mitsubishi rata-rata menjual lebih dari 100 mobil. Anda mungkin berkata, apalagi yang baru. Jepang mengalahkan perusahaan Amerika dalam penjualan mobil. Namun keunikan dari kedua mobil ini adalah keduanya sama persis. Keduanya diproduksi melalui kerjasama antara kedua perusahaan mobil ini. Perbedaan satu-satunya antara Laser dan Eclipse adalah nama dan perusahaan yang menjualnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti yang mungkin telah Anda tebak, penelitian untuk menyelidiki penyebab ketidaksesuaian penjualan ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin membeli mobil buatan Jepang karena mereka percaya kualitasnya lebih baik. Masalah dalam kasus ini adalah keyakinan itu semu. Mobil buatan perusahaan Amerika memiliki kualitas yang sama karena mobilnya juga sama. Mengapa pembeli mempercaya hal ini? Jelas, karena Jepang memiliki reputasi dalam sisi kualitas sehingga memberi kita banyak sekali sumber acuan untuk mendukungnya. Bahkan pada saat kita tidak lagi mempertanyakan kebenarannya, Anda mungkin terkejut jika mengetahui bahwa komitmen perusahaan Jepang untuk meningkatkan kualitas sebenarnya akibat Amerika mengirimkan Dr. W. Edward Deming ke Jepang. Pada 1950, ahli kendali mutu yang terkenal ini diajak ke Jepang oleh General MacArthur yang frustrasi dengan industri Jepang yang hancur karena perang sehingga dia bahkan tidak bisa menelpon hingga selesai. Atas permintaan Japanese Union of Scientists and Engineers, Deming mulai melatih orang Jepang menggunakan prinsip kendali mutu menyeluruhnya. Ketika Anda mendengar ini, apakah Anda dengan cepat menganggapnya berhubungan dengan mengawali kualitas dari produk fisik? Anda salah besar. Deming mengajarkan kepada orang Jepang 14 prinsip dan keyakinan inti dasar yang menjadi dasar bagi semua keputusan yang diambil oleh semua perusahaan Jepang yang berhasil, besar, dan multinasional hingga saat ini. Keyakinan inti tersebut hanyalah terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas bisnis mereka setiap hari akan memberi mereka kekuatan untuk menguasai pasar dunia. Deming mengajarkan bahwa kualitas bukan hanya masalah memenuhi standar tertentu, tetapi lebih ke proses perbaikan. Tidak ada akhir. Jika orang Jepang bersedia menjalankan prinsip yang diajarkannya, dia berjanji kepada mereka bahwa dalam waktu 5 tahun mereka akan membanjiri dunia dengan produk berkualitas mereka dan dalam waktu 1 atau 2 dekade akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang berpengaruh di dunia. Banyak yang menganggap pernyataan Deming tersebut gila, namun orang Jepang menuruti perkataan Deming dan saat ini dia dianggap sebagai bapak keajaiban Jepang. Sebenarnya, setiap tahun sejak 1950, penghargaan tertinggi yang dapat diraih oleh perusahaan Jepang adalah National Deming Prize. Penghargaan ini diberikan di televisi nasional dan digunakan untuk mengakui perusahaan yang menunjukkan peningkatan tertinggi dalam kualitas produk, layanan, manajemen, dan dukungan pekerja di seluruh Jepang. Pada 1983, Ford Motor Company menyewa Dr. Deming untuk mengadakan serangkaian seminar manajemen. Salah satu yang hadir adalah Donald Patterson, yang kemudian menjadi direksi Ford dan menerapkan prinsip Deming di seluruh perusahaan tersebut. Patterson memutuskan, kita membutuhkan pria ini untuk mengubah perusahaan kita. Pada saat itu, Ford merugi miliaran dolar setiap tahun. Begitu Deming bekerja, dia mengubah keyakinan barat lama mereka dari bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah produksi dan mengurangi biaya kita menjadi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari apa yang sedang kita kerjakan dan melakukannya dengan cara tertentu agar kualitas tersebut tidak akan menimbulkan biaya lebih besar dalam jangka panjang. Ford mengubah seluruh fokusnya untuk menjadikan kualitas sebagai prioritas utama. Seperti yang terlihat dalam semboyan iklan mereka, kualitas adalah pekerjaan nomor satu. Dan dengan menerapkan sistem Deming, maka dalam waktu tiga tahun, Ford berubah dari perusahaan yang mengalami defisit keuangan menjadi perusahaan yang berpengaruh dengan laba besar 6 miliar dolar. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka menganggap pendapat orang Amerika mengenai kualitas produk Jepang, meskipun mengecewakan telah banyak mengajari mereka. Misalnya, Ford mengadakan kontrak dengan sebuah perusahaan Jepang untuk memproduksi separuh personeling untuk salah satu mobil mereka, demi menjaga jumlah produksi mereka tetap banyak. Dalam prosesnya, mereka mengetahui kalau pembeli Amerika meminta personeling buatan Jepang. sebenarnya pembeli bersedia namanya dimasukkan ke dalam daftar tunggu dan bahkan membayar lebih mahal untuk personeling tersebut. Hal ini membuat jengkel sebagian besar manajer Ford yang reaksi pertamanya adalah ya, ini hanyalah keyakinan semu dari masyarakat di negara kita. Mereka dikondisikan agar bertindak seperti itu. Namun, di bawah pengawasan Deming, personeling tersebut diuji dan mereka menemukan bahwa sebenarnya personeling buatan Ford jauh lebih bising, lebih sering rusak dan lebih sering dikembalikan dibandingkan personeling buatan Jepang yang sama sekali tidak menimbulkan masalah, getaran, atau bunyi. Deming mengajarkan kepada anggota tim Ford bahwa kualitas selalu membutuhkan lebih sedikit biaya. Ini sangat bertentangan dengan apa yang dipercaya oleh sebagian besar orang bahwa Anda hanya dapat mencapai tingkat kualitas tertentu setelah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ketika para ahli membongkar personeling buatan Ford dan mengukur semua bagian mesinnya, mereka menemukan bahwa semua bagian mesin tersebut memenuhi standar yang dituliskan dalam buku pedoman Ford. Standar yang sama seperti yang dikirimkan kepada perusahaan Jepang. Namun, ketika mereka mengukur personeling buatan Jepang, mereka menemukan tidak ada perbedaan ukuran di antara kedua personeling tersebut. Sebenarnya, personeling harus dikirimkan ke laboratorium dan diukur menggunakan mikroskop agar dapat mengetahui perbedaannya. Mengapa perusahaan Jepang ini menerapkan standar kualitas yang lebih tinggi dari yang diwajibkan dalam kontrak mereka? Mereka percaya bahwa kualitas membutuhkan biaya yang lebih kecil sehingga jika mereka memproduksi sebuah produk berkualitas, maka mereka tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi pelanggan setia. Para pelanggan yang akan bersedia menunggu dan membayar lebih mahal untuk produk mereka. Mereka bekerja menggunakan keyakinan inti yang sama yang melejitkan mereka menjadi salah satu pemimpin pasar di dunia. Itu sebuah komitmen untuk terus memperbaiki diri dan terus meningkatkan kualitas hidup pelanggan mereka. Keyakinan ini adalah ekspor Amerika yang saya percaya harus kita bawa pulang kembali untuk mengubah arah masa depan perekonomian kita. Satu keyakinan beracun yang dapat menghancurkan kekuatan perekonomian kita sebagai sebuah negara adalah apa yang disebut Deming dengan mengelola berdasarkan angka yang tampak yaitu keyakinan perusahaan kuno bahwa laba didapatkan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Contoh terkenal muncul ketika Lim Townsend mengambil alih pimpinan Chrysler selama penurunan penjualan di seluruh industri. Townsend dengan cepat mencoba dan meningkatkan pendapatan tetapi yang terpenting lagi dia mengurangi biaya. Caranya dia memecat dua per tiga pegawai tekniknya dalam jangka pendek kelihatannya dia mengambil keputusannya tepat laba meningkat tajam dan dianggap sebagai pahlawan namun dalam waktu beberapa tahun Chrysler kembali mengalami masalah keuangan. Apa yang terjadi? Ya jelas bukan karena kesalahan seseorang namun dalam jangka panjang keputusan yang diambil Townsend mungkin telah menghancurkan dasar kualitas yang sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Seringkali orang yang merugikan perusahaan diberi penghargaan karena mereka memberikan hasil jangka pendek terkadang kita menyembuhkan gejala sebuah masalah sementara kita memelihara penyebabnya kita harus berhati-hati dengan bagaimana kita menafsirkan hasil sebaliknya salah satu faktor paling penting yang mengubah keadaan Ford Motor Company adalah pegawai bagian desain mereka yang menciptakan mobil baru bernama Taurus kualitas mobil tersebut menetapkan standar baru untuk Ford dan pembeli berbondong-bondong membelinya apa yang dapat kita pelajari dari semua ini keyakinan yang kita miliki dalam bisnis dan hidup mengendalikan semua keputusan kita dan juga masa depan kita salah satu keyakinan umum paling penting yang dapat Anda dan saya gunakan adalah keyakinan bahwa agar berhasil dan bahagia kita harus terus memperbaiki kualitas hidup kita terus tumbuh dan berkembang di Jepang mereka sangat memahami prinsip ini sebenarnya dalam bisnis Jepang sebagai akibat dari pengaruh Deming ada satu kata yang terus digunakan dalam pembahasan mengenai bisnis atau hubungan kata itu adalah Kaizen kata ini secara harfiah berarti perbaikan terus-menerus dan kata ini terus digunakan dalam bahasa mereka mereka sering membicarakan tentang Kaizen dari defisit perdagangan mereka Kaizen dari lini produksi Kaizen dari hubungan pribadi mereka akibatnya mereka terus mencari cara untuk memperbaiki diri omong-omong Kaizen didasarkan pada prinsip perbaikan perlahan yaitu sebuah perbaikan sederhana namun orang Jepang memahami bahwa perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari akan mulai menciptakan peningkatan yang berlipat ganda hingga ke tingkat yang tidak akan pernah diimpikan oleh sebagian besar orang orang Jepang memiliki sebuah peribahasa yang berbunyi jika seorang pria tidak terlihat selama 3 hari teman-temannya harus memperhatikannya dengan sesama dan melihat perubahan apa yang terjadi pada diri pria itu menggagumkannya tetapi tidak mengejutkan kita tidak memiliki padanan kata untuk Kaizen dalam bahasa Inggris semakin saya melihat dampak Kaizen dalam budaya bisnis orang Jepang saya menyadari bahwa prinsip teraturlah yang telah memberikan dampak sangat besar dalam kehidupan saya sendiri komitmen saya sendiri untuk terus memperbaiki diri dan untuk terus meningkatkan standar kualitas hidup saya sendirilah yang membuat saya terus bahagia dan berhasil saya menyadari bahwa kita semua membutuhkan sebuah kata untuk meningkatkan diri kita sendiri dengan fokus perbaikan terus menerus dan tiada akhir ketika kita menciptakan sebuah kata kita menyandikan maknanya dan menciptakan cara berfikir kata yang sering kita gunakan membentuk cara berfikir kita dan bahkan mempengaruhi pengambilan keputusan kita setelah memahami hal ini saya menciptakan kata sederhana yang mudah dipakai yaitu can I yang berarti constant and never ending improvement perbaikan terus menerus dan tiada akhir saya percaya bahwa tingkat keberhasilan yang kita dapatkan dalam hidup seimbang dengan tingkat komitmen kita pada can I yaitu pada perbaikan terus menerus dan tiada akhir can I bukanlah sebuah prinsip yang hanya berkaitan dengan bisnis tapi dengan setiap aspek hidup kita di Jepang mereka sering membicarakan tentang kendali mutu di seluruh perusahaan saya percaya kita harus memusatkan perhatian pada can I dalam bisnis kita can I dalam hubungan pribadi kita can I dalam hubungan spiritual kita can I dalam kesehatan kita dan can I dalam keuangan kita bagaimana kita bisa melakukan perbaikan terus menerus dan tiada akhir di setiap aspek kehidupan ini ini membuat hidup menjadi sebuah pengalaman luar biasa yang selalu kita tunggu-tunggu hingga ke tingkat selanjutnya can I adalah sebuah disiplin sejati prinsip ini tidak bisa hanya diterapkan sesekali ketika Anda menginginkannya prinsip ini harus menjadi komitmen terus-menerus yang didukung oleh tindakan inti dari can I adalah perbaikan perlahan bahkan setiap menit dan secara kesinambungan untuk jangka panjang menghasilkan karya besar dengan ukuran yang sangat besar jika Anda pernah mengunjungi Grand Canyon Anda tahu pasti apa yang sedang saya bicarakan Anda telah menyaksikan keindahan yang membuat Anda terkagum-kagum yang dihasilkan oleh perubahan perlahan selama jutaan tahun ketika sungai Colorado dan banyak sekali anak sungai terus memahat batu untuk menciptakan satu dari tujuh keajaiban alam di dunia sebagian besar orang tidak pernah merasa aman karena mereka selalu khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka kehilangan uang yang telah mereka miliki kehilangan pasangan kehilangan kesehatan mereka dan sebagainya satu-satunya keamanan sejati dalam hidup datang dari mengetahui bahwa setiap hari Anda memperbaiki diri Anda dalam bidang tertentu bahwa Anda meningkatkan kualitas diri Anda dan bahwa Anda berharga bagi perusahaan Anda teman-teman Anda dan keluarga Anda saya tidak khawatir tentang mempertahankan kualitas hidup saya karena setiap hari saya berusaha memperbaikinya saya terus berusaha kerja keras dan membuat perbedaan baru dan sangat bagus untuk membuat hidup orang lain lebih bernilai ini memberi saya perasaan yakin kalau saya bisa selalu belajar saya bisa selalu berkembang dan saya bisa selalu bertumbuh kenai tidak berarti Anda tidak pernah mendapatkan masalah sebenarnya Anda hanya dapat memperbaiki sesuatu jika Anda menyadari kalau sesuatu tersebut tidak benar dan belum mencapai tingkat yang seharusnya tujuan kenai adalah untuk menemukan berbagai masalah dalam hidup dan mengatasinya sebelum menjadi gawat lagi pula waktu terbaik untuk membunuh monster adalah saat monster itu masih kecil sebagai bagian utuh dari komitmen pribadi saya terhadap kenai di penghujung hari saya mengajukan pertanyaan ini kepada diri saya apa yang telah saya pelajari hari ini apa yang saya sumbangkan atau perbaiki apa yang saya nikmati jika setiap hari Anda terus memperbaiki kemampuan Anda untuk menikmati hidup maka Anda akan memiliki hidup sangat sempurna yang tidak pernah diimpikan oleh sebagian orang perbaikan kecil dapat dipercaya sehingga dapat diraih Pat Riley mantan pelatih klub Los Angeles Lakers adalah pelatih yang paling banyak membubuhkan kemenangan dalam sejarah NBA sebagian orang mengatakan dia beruntung karena dia memiliki para pemain yang luar biasa benar dia memiliki para pemain yang luar biasa tetapi banyak orang yang memiliki kemampuan untuk berhasil tetapi tidak selalu berhasil kemampuan Pat untuk melakukan hal ini didasarkan pada komitmennya pada kenai sebenarnya dia mengatakan bahwa pada akhir musim 1986 dia sedang menghadapi masalah besar banyak pemain telah mengerahkan segala kemampuan mereka selama musim yang mereka anggap sebagai musim terbaik mereka tahun sebelumnya tetapi masih kalah ketika melawan Boston Celtics ketika mencari rencana yang dapat dipercaya agar para pemain dapat naik ke tingkat berikutnya dia memutuskan untuk melakukan perbaikan kecil dia meyakinkan para pemain bahwa meningkatkan kualitas permainan mereka hanya sebesar 1% dengan kemampuan terbaik mereka akan memberikan perbedaan besar dalam musim mereka kelihatannya sangat kecil tetapi jika Anda memikirkan tentang 12 pemain meningkatkan 1% kemampuan mereka di lapangan di 5 bidang maka seluruh upaya tersebut akan menciptakan sebuah tim yang 60% lebih efektif dibandingkan sebelumnya perbedaan keseluruhan sebesar 10% mungkin sudah cukup untuk memenangkan kejuaraan namun nilai yang sebenarnya dari filosofi ini adalah semua orang percaya itu bisa dicapai semua orang merasa yakin kalau mereka dapat memperbaiki kemampuan terbaik mereka di 5 bidang utama pertandingan setidaknya sebesar 1% dan perasaan yakin dapat mengejar tujuan mereka tersebut membuat mereka mengeluarkan kemampuan mereka yang lebih besar hasilnya kemampuan sebagian besar dari mereka meningkat setidaknya 5% dan banyak dari mereka yang kemampuannya meningkat hingga 50% menurut Pat Riley 1987 berubah menjadi musim paling mudah mereka kenai berhasil jika Anda berkomitmen menerapkannya ingatlah bahwa kunci keberhasilan adalah mengembangkan perasaan yakin semacam keyakinan yang membuat Anda bisa berkembang sebagai manusia dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk membuat hidup Anda dan hidup orang di sekeliling Anda menjadi lebih baik saat ini Anda mungkin mempercayai sesuatu itu benar tetapi Anda dan saya harus ingat bahwa dengan berjalannya waktu dan kita tumbuh kita akan mengalami berbagai pengalaman baru dan kita mungkin mengembangkan keyakinan yang lebih memberdayakan dan mengabaikan keyakinan yang dulu kita yakini sadarilah bahwa keyakinan Anda dapat berubah ketika Anda mengumpulkan sumber acuan tambahan sekarang yang sangat penting adalah pada keyakinan yang Anda miliki saat ini memberdayakan atau melemahkan Anda mulai saat ini kembangkanlah kebiasaan memusatkan perhatian pada dampak dari semua keyakinan Anda apakah keyakinan tersebut memperkuat dasar Anda dengan mendorong Anda untuk bertindak ke arah yang Anda inginkan atau apakah keyakinan tersebut menghalangi Anda kita telah mengetahui banyak sekali hal tentang keyakinan tetapi agar bisa benar-benar mengendalikan hidup kita kita harus mengetahui keyakinan apa yang telah kita gunakan untuk membimbing kita berhentilah sekarang hentikanlah semua yang sedang Anda kerjakan dan gunakanlah waktu 10 menit berikutnya untuk bersenang-senang mulailah dengan memikirkan semua keyakinan yang Anda miliki baik keyakinan yang memberdayakan Anda dan melemahkan Anda yaitu keyakinan kecil yang sama sekali tidak penting dan keyakinan umum yang tampaknya memberikan perbedaan besar pastikan Anda mencantumkan keyakinan jika maka seperti jika saya terus memberikan yang terbaik maka saya akan berhasil atau jika saya benar-benar mencintai orang ini maka mereka akan meninggalkan saya keyakinan umum seperti keyakinan tentang orang orang pada dasarnya baik atau orang itu menyakitkan keyakinan tentang diri Anda keyakinan tentang kesempatan keyakinan tentang waktu keyakinan tentang melangkah dan kelangkaan dan kelimpahan tulislah sebanyak mungkin keyakinan seperti ini selama 10 menit berikutnya berikanlah hadiah kepada diri Anda sendiri dengan melakukan hal ini sekarang saat Anda telah selesai saya akan menunjukkan kepada Anda cara untuk memperkuat keyakinan yang memberdayakan Anda dan menghilangkan keyakinan yang melemahkan lakukanlah sekarang juga keyakinan yang memberdayakan keyakinan yang melemahkan apakah Anda menyisikan cukup waktu untuk memastikan Anda menulis kedua daftar tersebut yaitu daftar keyakinan yang memberdayakan dan keyakinan yang melemahkan jika tidak ulangilah kembali dan lakukanlah sekarang apa yang Anda pelajari dari melakukan hal ini sekarang sisikanlah waktu untuk meninjau kembali keyakinan Anda putuskanlah dan lingkarilah tiga keyakinan yang paling memberdayakan dalam daftar Anda bagaimana ketiga keyakinan tersebut memberdayakan Anda bagaimana ketiga keyakinan tersebut memperkuat hidup Anda pikirkanlah dampak positif dari ketiga keyakinan tersebut terhadap diri Anda bertahun-tahun yang lalu saya membuat sebuah daftar seperti ini dan saya menganggapnya penting karena saya menemukan bahwa saya memiliki sebuah keyakinan yang tidak digunakan keyakinan tersebut adalah keyakinan selalu ada jalan untuk mengubah keadaan jika saya berkomitmen saat saya membaca daftar saya saya berpikir ini adalah keyakinan yang harus diperkuat dan diubah menjadi pendirian saya sangat senang melakukannya karena hanya sekitar satu tahun kemudian pendirian tersebut adalah penyelamat hidup yang mengeluarkan saya dari salah satu masa paling sulit sebuah masa saat semua yang ada di sekeliling saya tampak berantakan pendirian tersebut tidak hanya menyelamatkan jiwa saya tetapi juga membantu saya menghadapi salah satu masalah pribadi dan bisnis paling sulit yang pernah saya hadapi keyakinan dan perasaan yakin ini membuat saya dapat menemukan jalan untuk mengubah keadaan saat semua orang di sekeliling saya mengatakan itu tidak mungkin saya tidak hanya mengubah keadaan saya mengubah masalah terbesar saya menjadi kesempatan terbesar saya dan Anda juga bisa tinjaulah kembali daftar ini dan perkuatlah tingkat emosional Anda dan perasaan yakin bahwa keyakinan ini benar dan nyata sehingga dapat memandu perilaku Anda di masa depan sekarang mari kita melihat keyakinan Anda yang membatasi saat Anda meninjaunya kembali apakah dampak yang ditimbulkan oleh keyakinan ini lingkarilah dua keyakinan yang paling melemahkan sekarang putuskanlah untuk selamanya bahwa Anda tidak akan bersedia lagi menanggung akibat yang ditimbulkan oleh keyakinan ini ingatlah bahwa jika Anda mulai meragukan keyakinan dan mempertanyakan kebenarannya maka Anda dapat menggoyahkan sumber acuan Anda sehingga tidak mempengaruhi Anda lagi hilangkanlah rasa yakin dari keyakinan Anda yang melemahkan dengan menanyakan beberapa pertanyaan berikut ini kepada diri Anda satu bagaimana keyakinan ini bisa menggelikan atau aneh dua apakah orang tempat saya mempelajari keyakinan ini layak dicontoh dalam bidang ini tiga apa dampak emosional yang saya rasakan jika saya tidak melepaskan keyakinan ini empat apa dampaknya pada hubungan saya jika saya tidak melepaskan keyakinan ini lima apa dampak fisik yang saya rasakan jika saya tidak melepaskan keyakinan ini enam apa dampak keuangan yang saya rasakan jika saya tidak melepaskan keyakinan ini 7. Apa dampaknya bagi keluarga atau orang tercinta saya jika saya tidak melepaskan keyakinan ini? Jika Anda telah menyisikan waktu untuk benar-benar menjawab semua pertanyaan di atas, Anda mungkin menemukan bahwa keyakinan Anda sangat lemah di bawah penelitian yang cermat dari pertanyaan di atas. 8. Sekarang terhubunglah sepenuhnya dengan apa yang dengan dampak keyakinan ini pada diri Anda dan dampak nyatanya bagi masa depan Anda jika Anda tidak berubah. Hubungkanlah kepedihan yang luar biasa yang ingin Anda hilangkan untuk selamanya dan akhirnya putuskanlah untuk melakukannya sekarang. Akhirnya kita dapat menghilangkan pola lama tanpa menggantikannya dengan pola baru. Jadi sekarang, tulislah pengganti untuk dua keyakinan yang membatasi yang baru saja Anda hilangkan. Apa lawan yang tepat dari kedua keyakinan tersebut? Misalnya, jika Anda memiliki keyakinan bahwa saya tidak akan pernah berhasil karena saya wanita, maka keyakinan baru Anda dapat berubah. Karena saya wanita, saya memiliki kemampuan yang tidak pernah bisa diimpikan oleh pria. Sumber acuan apa yang Anda miliki untuk mendukung gagasan ini sehingga Anda mulai merasa yakin dengan gagasan tersebut? Saat Anda memperkukuh dan memperkuat keyakinan ini, maka keyakinan tersebut akan mulai mengarahkan perilaku Anda dengan cara yang sama sekali baru dan lebih memberdayakan. Jika Anda tidak mendapatkan hasil yang Anda inginkan dalam hidup Anda, saya sarankan Anda bertanya kepada diri Anda sendiri. Apa yang harus saya percaya agar berhasil? Atau, siapa yang sudah berhasil di bidang ini dan apakah yang mereka percaya berbeda dengan saya mengenai apa yang mungkin? Atau, apa yang harus dipercaya agar berhasil? Anda mungkin juga akan menemukan keyakinan penting yang selama ini menghindari Anda. Jika Anda merasa pedih, jika Anda merasa ditantang, atau frustrasi, atau marah, Anda mungkin ingin bertanya kepada diri Anda sendiri. Apa yang harus saya percaya agar saya merasa seperti ini? Keajaiban dari proses sederhana ini adalah akan membuka keyakinan yang bahkan Anda tidak menyadari kalau Anda memilikinya. Misalnya, jika Anda merasa depresi dan bertanya kepada diri Anda sendiri, apa yang harus saya percaya agar merasa depresi? Anda mungkin akan memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan, seperti keadaan tidak akan pernah membaik, atau tidak ada harapan. Saat Anda mendengar keyakinan ini di ucapkan, maka Anda mungkin berpikir, Saya tidak mempercayainya. Saya merasa sedih sekarang, tapi saya tahu ini tidak akan berlangsung selamanya. Ini juga akan berlalu. Atau Anda mungkin memutuskan bahwa suatu keyakinan tentang memiliki masa untuk selamanya sangatlah merusak dan Anda tidak pernah bersedia mempertimbangkannya kembali. Saat Anda meneliti keyakinan yang membatasi ini, perhatikanlah bagaimana perasaan Anda berubah. Sadarilah, percayalah, dan yakinlah bahwa jika Anda mengubah makna apapun yang Anda fikirkan, maka Anda dengan cepat mengubah sebagian perasaan Anda, dan apa yang Anda lakukan yang akan mendorong Anda untuk mengubah tindakan Anda dan mengubah takdir Anda. Mengubah makna sesuatu akan mengubah keputusan yang Anda ambil. Ingatlah, bahwa semua dalam hidup ini tidak memiliki makna kecuali makna yang Anda berikan. Jadi, pastikanlah Anda secara sadar memilih makna yang paling sesuai dengan takdir yang telah Anda pilih untuk diri Anda sendiri. Keyakinan memiliki kekuatan sangat besar untuk menciptakan atau menghancurkan. Saya percaya Anda membaca buku ini karena di dalam hati Anda telah memutuskan untuk selalu mengerahkan usaha terbaik yang dapat Anda lakukan. Apakah Anda benar-benar ingin memanfaatkan kekuatan tersebut untuk menciptakan impian yang Anda inginkan? Bukannya menghancurkan mimpi Anda? Maka, belajarlah memilih keyakinan yang memberdayakan Anda dan ciptakanlah pendirian yang mendorong Anda ke arah takdir yang membangkitkan kekuatan terbesar dalam diri Anda, keluarga Anda, usaha Anda, masyarakat Anda, dan negara Anda tidak layak mendapatkan yang kurang baik. Kepemimpinan dan Kekuatan Keyakinan Para pemimpin adalah mereka yang hidup menggunakan keyakinan yang memberdayakan dan mengajarkan orang lain untuk mengeluarkan kemampuan terbesar mereka dengan mengubah keyakinan yang selama ini membatasi mereka. Salah seorang pemimpin hebat yang membuat saya terkesan adalah seorang guru bernama Marfa Collins. Anda mungkin pernah melihat program 60 Minutes atau film yang dibuat berdasarkan kisahnya. 30 tahun yang lalu, Marfa menggunakan kekuatan pribadinya dan memutuskan untuk menyentuh masa depan dengan membawa perbedaan nyata dalam hidup anak-anak. Tantangannya adalah, saat dia pertama mengajar di sebuah tempat yang oleh banyak orang dianggap sebagai kampung kumuh Chicago, murid kelas duanya telah memutuskan bahwa mereka tidak ingin belajar apapun. Namun, misi Marfa adalah menyentuh kehidupan anak-anak ini. Dia tidak hanya memiliki keyakinan yang dapat mempengaruhi mereka, tetapi dia juga memiliki pendirian yang sangat kuat bahwa dia akan mempengaruhi mereka untuk selamanya. Tidak ada batasan hingga sejauh mana dia bisa berusaha Saat dihadapkan dengan anak-anak yang menderita disleksia dan gangguan belajar atau perilaku lainnya, dia memutuskan bahwa masalahnya bukan pada anak-anak itu, tapi cara mengajar mereka. Tidak ada orang yang menantang mereka dengan cukup keras. Akibatnya, anak-anak ini tidak memiliki keyakinan. Mereka tidak memiliki sumber acuan, pernah didorong untuk melakukan terobosan dan menemukan siapa diri mereka sebenarnya, atau yang mampu mereka lakukan. Manusia menanggapi tantangan dan dia percaya anak-anak membutuhkan tantangan tersebut lebih dari apapun. Jadi, dia membuang semua buku lama yang bertuliskan C-Spot Run dan malah mengajarkan Shakespeare, Sopokles, dan Tolstoy. Semua guru lainnya mengatakan, itu tidak mungkin bisa terjadi. Anak-anak ini tidak akan bisa memahaminya. Dan, seperti yang mungkin ada tebak, banyak dari mereka yang menyerang Marfa secara pribadi, dengan mengatakan dia akan menghancurkan kehidupan anak-anak ini. Namun, semua murid Marfa tidak hanya memahami pelajaran tersebut, mereka maju dengan pesat. Mengapa? Karena dia sangat percaya dengan keunikan dari setiap jiwa anak-anak tersebut, dan kemampuan mereka untuk belajar apapun. Dia berkomunikasi dengan penuh harmoni dan cinta, sehingga dia membuat mereka percaya pada diri mereka sendiri. Sebagian dari mereka baru kali pertama merasakan seperti itu dalam hidup mereka yang masih muda. Hasil yang terus diciptakannya selama beberapa dekade, sangat luar biasa. Saya pertama kali bertemu dengan Marfa dan mewawancarainya di Westside Preparatory School, sekolah swasta yang didirikannya di luar sistem sekolah kota Chicago. Setelah pertemuan kami, saya memutuskan untuk mewawancarai sebagian muridnya. Anak pertama yang saya temui berusia 4 tahun, dengan senyuman yang akan membuat Anda sangat terkesan. Saya menjabat tangannya. Hai, aku Tony Robbins. Halo Mr. Robbins, nama ku Talma J. Egriffin. Usiaku 4 tahun, apa yang ingin Anda ketahui? Nah, Talma J., katakan kepadaku apa yang sedang kau pelajari akhir-akhir ini. Aku mempelajari banyak sekali hal, Mr. Robbins. Nah, buku apa yang kau baca baru-baru ini? Aku baru saja selesai membaca Of Mice and Men, karya John Steinbeck. Tidak diragukan lagi, saya sangat terkesan. Saya bertanya kepada Talma J. buku itu tentang apa, dan mengira dia akan mengatakan buku itu tentang dua pria, bernama George dan Lenny. Dia berkata, Ya, pemeran utamanya adalah... Pada saat itu saya orang yang religius. Kemudian saya bertanya kepadanya, apa yang telah dipelajarinya dari buku itu? Mr. Robbins, saya tidak hanya belajar dari buku ini. Buku ini merasuk ke dalam kalbuku. Saya mulai tertawa dan bertanya. Apa artinya merasuk? Meresak, katanya kemudian memberi saya pengertian yang lebih lengkap dari yang bisa saya berikan kepada Anda. Apa yang paling menyentuhmu dalam buku ini, Talma J.? Mr. Robbins, saya melihat dalam kisah itu, anak-anak tidak pernah menilai orang lain berdasarkan warna kulit mereka. Hanya orang dewasa yang melakukannya. Apa yang ku pelajari dari hal ini adalah, meskipun suatu hari nanti aku akan menjadi dewasa, aku tidak akan melupakan pelajaran yang ku dapatkan saat kecil. Saya mulai menangis karena saya melihat Marfa Collins memberi anak kecil ini dan banyak lagi lainnya. Keyakinan sangat kuat yang akan terus membentuk keputusan anak itu tidak hanya untuk hari ini, tetapi sepanjang hidupnya. Marfa meningkatkan kualitas hidup muridnya dengan menggunakan tiga prinsip teratur yang saya bahas di awal buku ini, yaitu dia mendorong mereka untuk berpegang teguh pada standar yang lebih tinggi. Dia membantu mereka memilih keyakinan baru yang memberdayakan yang membuat mereka dapat menembus batasan lama mereka. Dan dia mendukung semua ini dengan keahlian dan strategi tertentu yang penting untuk keberhasilan seumur hidup. Hasilnya muridnya tidak hanya menjadi percaya tetapi juga cakep. Hasil yang segera terlihat dari prestasi akademi mereka sangat mengejutkan dan pengaruh yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari mereka sangat besar. Akhirnya, saya bertanya kepada Pak Maje. Apa yang paling penting yang telah diajarkan Mrs. Collins kepada dirimu? Hal yang paling penting yang telah diajarkan Mrs. Collins kepada ku adalah masyarakat boleh meramalkan, tetapi hanya aku sendiri yang akan menentukan takdirku. Mungkin kita semua harus mengingat pelajaran yang kita dapatkan saat masih kecil. Dengan keyakinan yang ditunjukkan dengan sangat jelas oleh Pak Maje yang masih kecil, saya menjamin dia serta anak-anak lain di dalamnya akan memiliki kesempatan besar untuk terus menafsirkan hidup mereka dengan cara yang akan menciptakan masa depan yang diinginkan. Bukannya masa depan yang ditakutkan oleh sebagian besar orang. Mari kita tinjau kembali apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Kita memahami bahwa ada kekuatan di dalam diri kita yang harus dibangunkan. Kekuatan tersebut dimulai dengan kemampuan untuk mengambil keputusan secara sadar yang membentuk takdir kita. Namun ada satu keyakinan inti yang harus kita selidiki dan pecahkan. Keyakinan ini dapat ditemukan dalam jawaban Anda untuk pertanyaan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.